Hitamnya dari apa sih, Pak? Hitamnya apa? Gigit aja deh ya Jadi hari ini gue di Surabaya Masih di Surabaya dalam rangka Gue diundang sama Magda untuk menjadi pembicara di Bar Barzhar Ini gue sempetin waktu untuk cari kulineran enak di Surabaya Dan di belakang gue, ini ada warung bebek Gue dapet rekomendasi dari food vlogger Surabaya, Cabudi Ini katanya bebeknya enak Ini bebeknya warnanya hitam Namanya warung bebek Pak Sayeki Sayeki, oke Ini letaknya di Jalan Dharma Husada Kita langsung aja masuk ke dalam dan kita review, yuk Bebek hitam Hitamnya dari apa sih, Pak? Hitamnya apa? Dari bumbu Mau apa, satu? Cuma digoreng Oh, hitamnya cuma digoreng aja Oke, ini sambalnya sambal apa? Sambal biasa, lombok Sambal lombok biasa Oke, oke, oke Saya mau ya, satu ya Siap Satu porsi harganya berapa? 23 ribu Siap Siap Oh, ini Pak Sambal Di koreng dulu Saya masukin ya Cuma Jadi, ini makanan gue sudah jadi Jadi ini gue sudah memegang makanan gue Satu piring nasi bebek Pak Sayeki Jadi ini nasi bebeknya hitam warnanya Hitamnya tadi katanya gara-gara ini dimasak Sedikit tidak menjelaskan sih Kalau dia bilang gara-gara ini dimasak Mungkin gara-gara rempah-rempahnya Atau bumbunya gitu guys Dan dia juga pakai sambalnya Sambalnya gue gak tau ini pedas apa enggak Ini satu porsinya itu Harganya Rp23.000 Cukup sangat-sangat terjangkau Kita coba aja deh yuk Ini masih panas banget Kita coba ini ada Bumbu-bumbunya Nasinya pulen banget dan masih hangat Makan Wow Enak gurih Rempah-rempahnya berasa Ini kayak semacam serundeng Cuman dia tipenya lebih basah serundengnya Dan dia di Apa? Di bumbu-bumbunya ini ada kayak Serpihan-serpihan Daging atau tulang bebeknya Jadi ini enak banget sih Kita coba ya sambalnya Ini nasi Pakai Bumbunya Terus pakai sambalnya Ini gue belum pakai bebeknya aja udah enak banget Cuman makan Sambalnya men Gila Pedas Pedasnya masih sopan Perpaduan rasa bumbu dari bebeknya ini Sama rasa pedas dari sambalnya Menyatu di mulut Jadi mantra guys Mantap terasa Asik Sekarang kita coba bebeknya Ini bebeknya sudah hangat Tadi masih panas banget soalnya Gigit aja deh ya Ini bebeknya Dia empuknya itu enggak lebek Jadi masih ada tekstur-tekstur Perlawanan dari daging bebeknya Dan dia bukan alot ya Gue suka sih Tipe bebek kayak gini Jadi dimakannya itu masih ada Sensasi apa ya Tekstur dagingnya gitu Jadi dagingnya enggak gitu lembek-lebek banget Tapi masih ada sedikit berasa alot Gitu Kalau yang terlalu lembek-lebek banget Gue juga Dikit kurang suka Gila ya Surabaya emang terkenal Kuliner bebeknya emang juara-juara banget ya Oke Tambahan gue Karena satu piring Dan satu bebek tidak cukup Nasinya banyak banget Jadi gue nambah bebek lagi Ini bukan musik yang dikat Oh Oh Ii Itu pola serol Kita aduk-aduk ya Ini nasi, sisa nasi sama bumbunya Sama bebeknya nih Dia bebeknya yang pasti gak bau ya Tapi emang rata-rata bebek Surabaya enak-enak sih Dan tidak berbau Kekurangannya cuma satu Minyaknya banyak Aduh Pedes Santai pak Ini emang tempatnya kan emang di pinggir jalan banget Di jalan Dharma Rusada Jadi emang sedikit ada berisik Tapi emang makanannya sih Gue suka banget Bebeknya Gila ya Jadi kalau kalian yang males ngantri Misalnya ke Surabaya Orang luar Surabaya yang ke Surabaya Mau makan bebek Malem-malem Kalau males ngantri di bebek Tugu Pasawan Ini bisa salah satu Jadi Rekomendasi lainnya Surabaya Bebek Pak Sayeki Biasanya kan Ender kenal Bebek Sinjai Bebek Tugu Pasawan Ternyata ada loh Bebek lainnya yang enak juga Ini bebek Sayeki Kemarin gue juga makan Bebek Pak Lupi enak Yang 2 bulan lalu Yang gue kemari juga Dan Sepertinya masih banyak lagi Bebek-bebek lainnya Di Surabaya Yang harus gue coba Betul Jadi kalau kalian yang Tau Bebek apa lagi Yang enak Yang di Surabaya Selain yang tadi Gue sebutin tadi Bisa komen Di kolom Komentar ya Karena saya sangat butuh Komentarnya dari kalian Oke Penghabisan yuk Suapan terakhir Ini tinggal dagingnya Nasinya sudah habis Tadi nasinya Enak gue suka Ulan Hangat Dan nikmat Ini namanya mantra Mantap terasa Selamat makan Sudah habis juga sih Selamat makan Siap Jadi Makanan gue sudah habis Inilah review gue Tentang Nasi Bebek Pak Sayeki Kesimpulannya tadi Udah gue sebutin Reviewnya Jadi ikutin terus vlog gue Anak Kuliner Jangan lupa subscribe channel No Kuliner Follow Instagram gue Anak Titu Kuliner Dan akhirnya kata Jangan lupa makan Bye bye Dan akhirnya kata Nasi Bebek Pak Sayeki Sampai 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 Terima kasih telah menonton!